Perayaan Hari Ido Adha identik menyembeli dan berbagi hewan kurban. Tapi masih belum memutuskan akan mengolah daging sapi atau kambing menjadi masakan apa? Kalau belum, berarti Anda harus menyimpan daging-daging tersebut dengan tepat. Untuk menyimpan daging kurban agar tahan lama dan nutrisinya tetap terjaga, ada tips dari Wisnu Untoro, chef sekaligus konsultan bisnis kuliner. Yang pertama, jangan mencuci daging. Karena kalau dicuci dengan air, daging akan berbau tidak enak atau perengus. Selain itu, air yang meresap akan merusak daging. Sebelum disimpan, potong daging sesuai kebutuhan memasak Anda. Bisa seukuran 250 gram, 500 gram, atau 1 kilogram. Masukkan daging ke dalam wadah yang kedap udara. Dan pastikan wadah yang digunakan food grade ya, agar tidak membahayakan tubuh kita. Kalau ingin menyimpannya di dalam kantong plastik, gunakan plastik bening khusus untuk makanan. Ketika daging akan diolah, jangan rendam daging beku di dalam air atau didiamkan di suhu ruangan. Lebih baik, masukkan dulu ke dalam chiller hingga es di daging mencair. Sebaiknya, taruh di dalam kulkas yang di chiller, yang bukan roses beku. Agar tidak membahayakan buat kesehatan kita. Dan daging tersebut layak untuk dimakan. Dan tidak mengurangi dari rasa daging tersebut maupun dari teksturnya. Risiko daging terkontaminasi bakteri juga akan terjadi jika daging beberapa kali dikeluarkan dari lemari pendingin. Itu sebabnya pastikan daging sudah dipotong dalam berbagai ukuran untuk sekali masak. Jadi jangan misalnya kita masukkan semuanya ke dalam freezer, kemudian kita keluarin, terus masukin lagi, keluarin. Itu akan meningkatkan risiko daging tersebut terkontaminasi bakteri. Daging sudah punya, tulang sudah dapat. Kira-kira mau diolah jadi masakan apa ya? Kami punya referensinya untuk Anda nih.